Halo? 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 Belum, belum masuk suara. Belum? Ya. Baik. Kayaknya keluar dulu tak? Masuk ulang. Ya, bentar, bentar. Oke. Ya. Ya. hai 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 coba cek cek Oke Belong Pak Mas Belong Halo 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 Halo-halo Halo Halo Masih hai 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 kenapa ini arti- arti- arti hai 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 Halo Halo Tes 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 Coba tesong lagi Belum nih belum masuk Kalau gak pakai headset Coba Halo tes Cek Cek Coba logi lewat HP Jangan-jangan Lektornya Kalau pakai HP keluar suara Halo Halo Coba tes 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 Kok dua-duanya gak ini Saya pakai HP Halo Halo Sudah masuk Belum Belum Sudah kenapa ini Halo ini pakai HP ini Tapi kalau suara saya jelas ya Suara kapta jelas Iya Pak maksudnya hai 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 dulu aku akan aku akan aku akan aku akan aku 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 coba testing lagi tes 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 enggak belum masuk perangkatnya ya kita kan ini Pak Imam nih jangan sampai ruang full iya kita cek 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 halo 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 cek 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 c Hai cek Hai cek cek hai 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 cek cek Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pak Kepala saya masih di mobil nunggu penyeberangan di Batam menuju Tanjung Uban malam di Batam Oh iya Pak siap suara saya terdengar Pak jelas 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 Hai saya Oh terdengar jelas suara saya jelas ya jelas Pak siapa Hai baik ini pakai HP aja nih Hai baik Pak siapa halo hai 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 tidak silap S3 Pak ini Pak kepala siap-siap Alhamdulillah berhati suara saya tadi pakai enggak saya tadi di di kantor dinas jadi apa di wali kota kantor wali kota rapat dengan upid opd sebatam bahas tentang program kerja apa-apa balai apa ya PPK balitbang Pak ya balitbang ya itu ada lomba inovasi saya pakai handset Hai sekarang dengarkan ke Alhamdulillah dengarnya berarti saya ini tadi Pak eh Aaaa ya 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 S3 Pak Terima kasih. 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 kuisi. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tima kasih. clicks. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. teknologi, menggunakan gawainya, menggunakan HP-nya untuk berbagai keperluan. Tapi kebanyakan umumnya hanyalah untuk hiburan atau bahkan hal-hal yang negatif, bahkan hal-hal yang negatif seperti perjudian dan sebagainya itu marak melalui HP kita. Nah oleh karena itu perlu diisi anak-anak didik kita dengan pemanfaatan gawe yang betul-betul membutuhkan, dapat dimanfaatkan untuk kemajuan pendidikannya. Oleh karena itu teman-teman sekalian dengan mempelajari berbagai konten teknologi pembelajaran ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari penggunaan gawe kepada hal yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa belajar dengan baik dan dapat memanfaatkan teknologi untuk kemajuan. Terutama Bapak-Ibu guru sekalian, janganlah merasa dengan teknologi menjadi menyulitkan, tetapi semua teknologi adalah memudahkan. Tinggal belajar sebentar, bisa belajar melalui rekan sejawat dan terutama komunitas ya, seperti komunitas belajar yang diperkasih teman-teman duta teknologi ini adalah salah satu cara untuk bagaimana kita dapat membacakan persoalan-persoalan kita dalam proses pembelajaran. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat teman-teman komunitas teknologi yang teman-teman duta teknologi ini melalui komunitas ini membangun berbagai manfaat penggunaan teknologi untuk pembelajaran. Teruslah belajaran, teruslah saling berbagi dan saya berharap kegiatan ini terus berlanjut dan berkelanjutan sehingga teman-teman akan terus dapat berbagi dan meningkatkan kompetensinya. Akhirul kalam, kenari hingga di atas cemara, berlompatan ke sana kemari, mari bangun pendidikan Indonesia, kurikul merdeka menjadi ikuti. Terima kasih, selamat belajar dan sukses selalu. Wabilah itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sewa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala. Terima kasih Kepala Balai Guru Pergerak Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Imam Edy Priyanto yang sudah memberikan arahan, semangat kepada kita semua untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi yang bisa bermanfaat untuk meningkatkan proses belajar-mengajar yang kita laksanakan bersama siswa. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin, silakan. Kalau memang Bapak ingin melanjutkan perjalanan, Bapak, mudah-mudahan lanjutkan perjalannya. Dan semoga giatan ini juga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi Bapak. Samit, selamat belajar. Siap, terima kasih Bapak. Baik, Bapak-Ibu. Demikianlah sambutan dan arahan dari Kepala Balai Guru Pergerak Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Imam Edy Priyanto. Sekarang kita akan memasuki ke sesi yang kedua, yaitu tentang papanan materi tentang kuisis. Baik, Bapak-Ibu sedikit memperkenalkan diri bahwa pada hari ini, sebagai narasumber adalah Bapak Sumadi, SPDGR. Beliau merupakan Duta Teknologi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 dan merupakan Kapten Belajar Edy Provinsi Kepulauan Riau dan masih banyak predikat-predikat yang melekat, yang sedang dilaksudkan oleh Pak Sumadi. Baik, Bapak-Ibu. Tidak memperpanjang waktu. Untuk paparan materi, kegiatan pelatihan, kuisis, pemanfaatan kuisis untuk kelas interaktif, untuk waktu dan tempat kami bersilangkah. Silahkan, Pak Sumadi. Oke, terima kasih Pak Windy untuk moderator yang luar biasa ya, di sore hari ini ya. Bajunya sudah merdeka belajar, Bapak-Ibu. Jadi, kita bagaimana menciptakan kelas ya, agar lebih menarik dan berdampak kepada peserta didik kita, Bapak-Ibu. Oke, izin untuk share screen, Bapak-Ibu. Oke, sebelum kita lanjutkan ya, Bapak-Ibu. Kita ringan-ringan dulu, kenalan dulu Bapak-Ibu ya. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Windy ya. di nama saya Sumadi, Bapak-Ibu ya. Tukup singkat dan mudah diingat ya, Bapak-Ibu. Mudah-mudahan. Sedikit, Bapak-Ibu ya, berkait biodata. Jadi, saya berasal atau bertugas ya di SMP Negeri 26 Batam, Bapak-Ibu. Bisa lihat pesertanya ini dari Sabang sampai Merauke ya, Bapak-Ibu. Jadi, kami ya berada di Kota Batam, Bapak-Ibu, di Provinsi Kepulauan Riau, Bapak-Ibu. Kemudian, yang pernah dilakukan, Bapak-Ibu, sebagai Duta Teknologi, Bapak-Ibu ya, Demen Deput Ristek, untuk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018. Kalau dulu namanya Duta Rumah Belajar, Bapak-Ibu ya. Sekarang berubah menjadi Duta Teknologi. Kemudian, Duta RpJJ, Bapak-Ibu, untuk SELN Denhat, Bapak-Ibu. Kemudian, Kapten Belajar ID juga untuk Provinsi Kepulauan Riau, Bapak-Ibu. Nah, harapannya nanti, ya, di dalam pembuatan akun kuisis, juga memanfaatkan akun belajar ID yang Bapak-Ibu punya. Dan, sebagai Google Certified Trainer, Bapak-Ibu, di sini pasti banyak ya. Seperti Pak Windy juga sudah Google Certified Trainer, Bapak-Ibu. Nah, sebagai fasilitator, ini, guru penggerak, Bapak-Ibu, akatan 9, bertugas di BBGB, Provinsi Jawa Tengah. Dan, sebagai kuisis Certified Super Trainer, Bapak-Ibu ya. Jadi, di setiap tahunnya itu kuisis mengadakan kegiatan untuk Bapak-Ibu yang ingin mendapatkan sebagai kuisis Super Trainer. Itu dari 2021 sampai 2024, Bapak-Ibu ya. Itu sedikit terkait dengan biodata. Nah, ini ya, Bapak-Ibu, untuk webnya komunitas Belajar ID Provinsi Kepulauan Riau, Bapak-Ibu. Jadi, di situ informasi terkait dengan baik itu pelatihan maupun webinar yang kami, yang telah laksanakan maupun yang akan dilaksanakan. Nah, Bapak-Ibu juga nanti setelah kegiatan, ya, akan mendapatkan sertifikat. Dan, di sistem kami juga merancang, Bapak-Ibu, jadi untuk cek validasi sertifikat, ya. Jadi, di sini ada, Bapak-Ibu. Jadi, nggak saya khawatir kalau Bapak-Ibu mungkin merasa lupa, ya, di mana tersimpannya sertifikat yang didapat dari kegiatan kami, ya, di komunitas Belajar ID Provinsi Kepulauan Riau, bisa Bapak-Ibu mengunjungi website komunitas kami. Dan, di situ ada menunya cek validasi sertifikat. Nah, di sini nanti ketika nama Bapak-Ibu, instansi, dan kini sekegiatannya. Jadi, insya Allah nanti sertifikat-sertifikat yang kami adakan terarsip dengan baik, ya, Bapak-Ibu. Jadi, bisa di cek bahwasannya Bapak-Ibu mengikuti kegiatan yang kami lakukan. Nanti bisa Bapak-Ibu akses di pelajaridgbri.com, Bapak-Ibu. Nah, di kegiatan sore hari ini, ya, Bapak-Ibu terkait dengan pelatihan pemanfaatan kuisis untuk kelas interaktif, Bapak-Ibu. Jadi, seperti yang tertera di flyer, ya, di kegiatan hari ini, kita akan mengeksplor, Bapak-Ibu. Apa itu kuisis, ya, atau bahkan yang sudah pernah memanfaatkan, ya, tapi belum maksimal. Nah, nanti di sini kita sama-sama mengeksplor apa saja fitur-fitur yang ada di kuisis, ya. Ini ada quote yang bagus, Bapak-Ibu, ya, sebelum kita melanjutkan. Anda tidak harus hebat untuk memulai, tapi Anda harus memulai untuk menjadi orang hebat. Ini bisa kita renungkan, ya, Bapak-Ibu. Jadi, kita nggak usah menunggu harus hebat, Bapak-Ibu. Silakan, Bapak-Ibu, kalau ingin berbagi, ya, kami di komunitas belajar edukai free, terbuka untuk Bapak-Ibu yang ingin berbagi praktik baik. Nanti bisa menghubungi saya sendiri, atau bisa Pak Windy, atau kawan-kawan dari Kota Teng di Provinsi Kepulang Riau, Bapak-Ibu. Jadi, nanti silakan yang ingin berbagi, ya. Ini seperti yang disampaikan si Gilar, ya, Bapak-Ibu. Jadi, tidak perlu kita harus menunggu hebat, Bapak-Ibu. Tapi, kita mulai, ya, untuk memulai untuk menjadi orang yang hebat. Oke, kita survei, nih, dulu, Bapak-Ibu, ya, biar nggak begitu tegang, ya, di kegiatan sore hari ini. Nanti, Bapak-Ibu, boleh diketikkan, ya, baik yang di YouTube, ya, maupun di kolom chat, ya. Ini, Bapak-Ibu, ketikan saja. Nah, ini dari sekolah mana saja, nih, Bapak-Ibu berasal. Nanti, biar bisa saya cek, ya, baik di YouTube, maupun di kolom chat, ya, di G-Meet, Bapak-Ibu. Jadi, biar tidak mengantuk, nih, di siang menyelam. Jadi, kalau mau join, boleh, ya, Bapak-Ibu, ini ada, apa namanya, kodenya, Wisis. Ini, Kak Zainal dari SDN 06, ya, Kak Zainal. Saya lihat di kolom chat dulu, ya, kira-kira dari mana aja, Bapak-Ibu. Oh, ada dari, oh, di ini, ya, di off-kan, ya, kolom chat, ya, ntar. Silahkan, Bapak-Ibu, ini, ketikan, nih. Oke, dari SMP, ini, 26, Batam, semangat juga, nih. SMK Negeri Kundur, SMA, mana SMA, nih, SLB Autis, mana tadi. Jadi, segala jenjang, nih, kayaknya, nih, Bapak-Ibu, ya. Jadi, antosias untuk sama-sama belajar, nih, Bapak-Ibu. Dari SDN 07, SMA, SMK, SMP, SD, ya, SLB, TK, ya, jadi, semua jenjang, nih, Bapak-Ibu, ya. Nah, ada yang bisa mengakses, nih, dari SMP 62, Batam, ya. Oke, Bapak-Ibu, kita lanjut, ya. Jadi, intinya, segala jenjang, Bapak-Ibu, ya. Tingkat, ya. Tingkat, apa aja, nih, Bapak-Ibu. Nah, yang SD, ya, ini yang bisa login, ya. SD, SMP, ya, SMA, SMK, universitas, sama tahun, oh, belum ada. Oke, mayoritas SD, SMP, SMA, dan SMK, ya, ini. Intinya, bervariasi, nih, Bapak-Ibu, segala jenjang. Memang nanti kuisi, sebenarnya, tidak berdasarkan jenjang, Bapak-Ibu, ya. Jadi, segala jenjang bisa dimanfaatkan oleh Bapak-Ibu, semua. Jadi, nggak usah khawatir, Bapak-Ibu, ya. Oke, saya lanjut, terima kasih. Apakah Bapak-Ibu sudah menggunakan kuisis dalam belajaran? Boleh diketik belum, jarang, sudah, atau sering? Ada yang belum? Oh, belum. Ini kalau belum, oh, ada yang sudah. Belum. Oke, ada belum. Ini di-chat, banyak nih yang belum, jarang, belum. Ini menarik, nih, ya. Kalau Bapak-Ibu belum, kan, rasa penasarannya sangat tinggi, ya, untuk belajar. Yang jarang, nanti, ini menggali, nih, fitur-fitur apa saja yang terbaru di kuisis, Bapak-Ibu, ya. Yang sudah juga memantapkan kembali, ya, Bapak-Ibu, ya. Jadi, masing-masing dari Bapak-Ibu, ya, yang belum, jarang, sudah, dan sering, bisa sama-sama kita mengeksplore untuk fitur-fitur yang terbaru yang ada di kuisis, Bapak-Ibu. Nah, ini, ya, Bapak-Ibu, ini, ada yang setuju dengan gambar yang tertampil, Bapak-Ibu? Oke, ada yang sudah, kendala sinyal. Bapak-Ibu bisa menggunakan paper mode nanti, ya, kalau yang kendala sinyal. Oke, ada yang setuju, Bapak-Ibu? Oh, setuju. Oh, setuju, ya. Ada yang setuju, ya. Wah, ternyata beban kerja guru banyak sekali, ya, membuat RPP atau yang kurikulum merdeka modul ajar, Bapak-Ibu, ya. Kemudian, membuat laporan, rekap nilai. Berkomunikasi dengan orang tua wali, ya, Bapak-Ibu. Memberikan penugasan. Oke, banyak, ya. Setuju, ya, Bapak-Ibu. Saya enggak, ada yang saya membaca tidak setuju, nih. Oke, setuju semua, ya. Berarti sepakat, nih, Bapak-Ibu. Nah, jangan khawatir, ya, Bapak-Ibu. Jadi, kuisis hadir untuk membantu Bapak-Ibu guru, Bapak-Ibu, ya. Jadi, kuisis ini sebuah tool, ya, Bapak-Ibu. Harapannya bisa membantu. Kalau tidak membantu, ya, ngapain kita harus manfaatkan, Bapak-Ibu, ya. Jadi, kuisis ini bisa membantu, Bapak-Ibu, ya. Dalam hal apa, nanti di slide-slide selanjutnya, agar nanti sama-sama kita pelajari, Bapak-Ibu. Jadi, intinya, jangan khawatir, Bapak-Ibu, ya. Harapannya dengan kita belajar kuisis ini bisa membantu, Bapak-Ibu, ya, dari segi pembuatan soal yang lebih cepat, Bapak-Ibu, kemudian mendapatkan hasil lebih cepat juga, Bapak-Ibu, ya. Seperti sekarang ini, ya. Menurut, ya, real count, ya, Bapak-Ibu, ya. Nanti Bapak-Ibu bisa, atau quick count, ya. Bapak-Ibu akan langsung mendapatkan hasil pada peserta didik yang mengerjakan soal-soal di kuisis, ya, yang Bapak-Ibu selenggarakan. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu kuisis, Bapak-Ibu? Jadi, tadi ada yang belum, ya. Kuisis itu apa, ya. Mungkin yang jarang, atau sudah, ya, sudah atau sering, sudah mengenal kuisis, ya, Bapak-Ibu. Tapi yang belum, apa itu kuisis, Bapak-Ibu? Jadi, ya, kita memang akan kita pelajari secara bersama-sama. Lanjut, ya, Bapak-Ibu, ya. Ini, apa, emoji penasaran, ya, Bapak-Ibu, ya, atau merasa senang, ya, Bapak-Ibu, ya. Nah, jadi kuisis ini, Bapak-Ibu, sebuah aplikasi pembelajaran, ya, atau gaming vacation, Bapak-Ibu, ya, yang gratis, tentu, dan menyenangkan, namanya, basisnya games, Bapak-Ibu, ya. Jadi, tentu akan bisa menyenangkan, ya, dan memudahkan guru dalam memberikan kuis, ya, atau assessment, Bapak-Ibu, ya, kepada siswa kita. Jadi, sebuah aplikasi pembelajaran yang gratis, Bapak-Ibu. Jadi, enggak usah khawatir. Mungkin ada yang di benar, Bapak-Ibu, pertanya-tanya. Aplikasinya berbayar nanti, Bapak-Ibu. Nah, justru itu, Bapak-Ibu, ya, jadi kita sama-sama di hari pertama ini kita akan belajar, Bapak-Ibu, bagaimana kita bisa menggunakan fitur-fitur kuisis ini secara maksimum, Bapak-Ibu, ya. Tidak hanya soal-soal pilihan ganda, Bapak-Ibu, tetapi soal-soal yang lebih ke-relate, ya, ANBK, Bapak-Ibu, ya. Jadi, soalnya bervariasi. Nah, di kuisis, nanti kita sama-sama, nih, Bapak-Ibu. Apa saja, sih, model-model soal yang bisa kita buat. Ini cukup menarik, Bapak-Ibu, ya. Jadi, sekali lagi, Bapak-kuisis ini, ya, base-nya pada dasarnya gamification, ya, Bapak-Ibu. games, ya. Jadi, kalau ada kata-kata games, ya, pasti di benak kita, ya, menyenangkan, ya. Nah, ini, Bapak-Ibu, ya, contoh hasil setelah kita menyelenggarakan kuis. Jadi, secara otomatis, ya, Bapak-Ibu akan mendapatkan laporan. Ya, baik progres. Jadi, pada waktu Bapak-Ibu menyelenggarakan kuis, di kuisis, Bapak-Ibu bisa melihat progres. Bisa melihat progresnya, sampai seberapa jauh siswa kita mengerjakan, Bapak-Ibu. Yang di sebelah sini, ya, ini. Kemudian, Bapak-Ibu juga akan mendapatkan hasil, ya. Dan hasil tersebut, bisa Bapak-Ibu lihat langsung lewat web, atau Bapak-Ibu didownload. Ya, dijadikan seed, ya, atau excel, Bapak-Ibu. Jadi, sangat memudahkan kita, Bapak-Ibu, ya. Tidak perlu kopas, ya, kopi pas, satu-satu, tapi bisa Bapak-Ibu download hasil dari peserta didik kita mengerjakan tadi. Ya, dan tentu hasilnya akurat, Bapak-Ibu, ya. Di situ juga nanti Bapak-Ibu akan mendapatkan anak mengerjakan mana yang soal-soal dijawab dengan benar, mana soal-soal yang dijawab salah, Bapak-Ibu. Nah, di situ juga Bapak-Ibu akan mendapatkan persentase. Jadi, sangat lengkap, Bapak-Ibu, ya, akan mendapatkan laporan setelah Bapak-Ibu menyelenggarakan kuis, ya, di kuisis. Nah, kenapa sih harus kuisis, Bapak-Ibu? Tentu memang di luar sana, Bapak-Ibu, ya, banyak aplikasi-aplikasi yang mungkin sama, ya, Bapak-Ibu, seperti kuisis, ya, untuk membuat soal, untuk menelenggarakan ujian, tapi kan kadang berbayar, Bapak-Ibu, ya. Nah, di, kenapa kita harus memilih kuisis, Bapak-Ibu? Yang pertama, interaktif dan menyenangkan. Jadi, soal bisa ditampilkan di layar kita, Bapak-Ibu, nanti jawaban sisa bisa di perangkatnya masing-masing. Itu yang interaktif, Bapak-Ibu. Kemudian dapat digunakan secara gratis. Jadi, di kuisis, Bapak-Ibu, ya, atau bang soalnya, itu sangat banyak, Bapak-Ibu, ya, dan bisa, Bapak-Ibu, digunakan secara gratis. Jadi, soal-soal tersebut dibuat, ya, oleh guru-guru di seluruh Indonesia, Bapak-Ibu, ya, dan Bapak-Ibu juga bisa memanfaatkan. Plus, di situ ada jawabannya. Jadi, Bapak-Ibu nggak usah pusing, ya, mencari jawaban, ya, kadang kita kan mencari soal-soal, mungkin di web, Bapak-Ibu, mendapatkan soalnya, tapi kadang jawabannya tidak Bapak-Ibu dapat. Tapi di kuisis, Bapak-Ibu, secara otomatis setelah kita menyalin, ya, soal-soal yang ada di bang kuisis, ya, bang soal kuisis, Bapak-Ibu juga mendapatkan jawabannya. Dan tentu jawabannya tidak diragukan, Bapak-Ibu, ya. Kenapa? Karena guru-guru yang membuat soal pun itu memang digunakan sendiri, gitu, Bapak-Ibu. Jadi, jawabannya pasti, ya, valid, ya. Tapi tentu juga Bapak-Ibu perlu mengoreksi ulang, ya, agar benar-benar jawaban yang soal Bapak-Ibu ambil dari kuisis itu benar-benar jawabannya sesuai dengan pertanyaan. Sebenarnya yang poin ketiga, itu sudah 70 juta pengguna aktif di dunia, Bapak-Ibu. Jadi, sebenarnya kuisis tidak hanya digunakan di Indonesia, ya, di Amerika, ya, atau di negara tetangga, di Malaysia, di Singapura, dan sebagainya, Bapak-Ibu. Jadi, kuisis ini dipakai atau dimanfaatkan. Benar-benar di Indonesia sendiri itu sekitar, ya, 8 juta pengguna aktif, ya, Bapak-Ibu. Jadi, cukup banyak, ya, pengguna kuisis. Jadi, kalau Bapak-Ibu penasaran, silakan, ya, nanti setelah kita berhasil membuat akun, silakan Bapak-Ibu mengeksplore. Kemudian tersedia menu bahasa Indonesia. Jadi, Bapak-Ibu nggak usah patir, di kuisis ini, ya, kalau Bapak-Ibu terkenalan dengan fakta asing, nanti setelah berhasil Bapak-Ibu registrasi, itu bisa diubah menjadi bahasa Indonesia. Jadi, nggak usah khawatir terkait dengan bahasa yang ada di kuisis, ya. Kemudian jutaan kuis publik dengan semua mapel. Maksudnya, Bapak-Ibu, di kuisis, ya, itu soal-soal yang statusnya publik. Statusnya publik itu bisa kita akses, Bapak-Ibu, ya. Jadi, Bapak-Ibu dengan mengetik di menu share, nanti Bapak-Ibu akan mendapatkan soal sesuai yang Bapak-Ibu inginkan. Kemudian, yang ketujuh, mode permainannya beragam. Jadi, di kuisis, Bapak-Ibu, tidak hanya satu mode permainannya. Jadi, Bapak-Ibu bisa nanti bermain karate, kemudian mode ujian, kemudian mode master pitch, ya, Bapak-Ibu. Itu yang fitur baru, Bapak-Ibu. Jadi, sangat cocok, Bapak-Ibu, untuk digunakan di dalam pembuatan atau melaksanakan assessment formatif. Nah, itu ketujuh poin, ya. Kemudian, juga, kenapa harus kuisis, Bapak-Ibu? Nah, tentu kuisis ini tidak begitu sulit, Bapak-Ibu gunakan. Jadi, mudah, Bapak-Ibu, ya, gunakan. Tidak perlu kita membaca panduan terlalu lama, ya. Di awal, wajar, ya, kita bingung, tapi, kalau setelah Bapak-Ibu nanti login, registrasi, ya, di mana cara membuat soal, bagaimana menyelenggarakan ujian, mudah kita pelajari, Bapak-Ibu. Kemudian, support, ya. Bapak-Ibu bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan handphone, atau menggunakan tablet, Bapak-Ibu. Jadi, segala perangkat, ya, bisa, Bapak-Ibu, gunakan untuk mengakses kuisis. PC, ya, Bapak-Ibu. Itu bisa juga, ya. Kemudian, ada namanya fitur teleport, Bapak-Ibu, ya. Apa sih fitur teleport? Ini yang sangat membantu sekali, Bapak-Ibu. Kalau pengalaman saya pribadi, Bapak-Ibu membuat soal, itu tidak lebih dari satu menit dengan fitur teleport, Bapak-Ibu. Mungkin di, mungkin kalau Bapak-Ibu pikir mustahil ya, Bapak-Ibu membuat soal masih kurang dari satu menit, bisa kita mendapatkan atau membuat soal di kuisis. Nanti kita sama-sama, Bapak-Ibu, praktekkan bagaimana fitur teleport ini bisa membantu kita dalam membuat soal secara mendadak, Bapak-Ibu. Kemudian, laporan yang otomatis dan lengkap. Tadi ya, Bapak-Ibu sudah tampilkan contoh bentuk laporan dari kuisis. Kemudian, kuis dan presentasi dapat dicetak. Nah, ini Bapak-Ibu, ya. Jadi, saya tadi sekilas ya, melihat ada gangguan sinyal, Bapak-Ibu. Nah, ini Bapak-Ibu, di poin lima ini bisa membantu Bapak-Ibu bagian daerahnya atau sekolahnya memang mungkin sinyal tidak stabil, Bapak-Ibu. Jadi, daripada nanti ada kendala di dalam proses belajar Bapak-Ibu, bisa Bapak-Ibu dicetak. Ya, jadi, buat dulu di kuisis, habis itu dicetak untuk mengantisipasi kalau sinyal tidak stabil, Bapak-Ibu. Jadi, di kuisis, support, baik Bapak-Ibu menggunakan secara online maupun secara offline. Kemudian, yang poin enam, terintegrasi dengan Google Classroom. Nah, kalau Bapak-Ibu pengguna Google Classroom untuk pembelajaran asinkronusnya, jadi, biar aman soal kuisis yang akan Bapak-Ibu ujikan, silakan diintegrasikan dengan Google Classroom. Jadi, link dari soal yang Bapak-Ibu akan selenggarakan itu tidak diketahui oleh orang lainnya atau siswa lain, kecuali siswa yang masuk di dalam Classroom Bapak-Ibu. Nah, ini juga salah satu mengantisipasi agar soal Bapak-Ibu tidak bocor atau tidak diketahui yang lainnya. Itu bisa Bapak-Ibu diintegrasikan dengan Google Classroom. Kemudian, terdapat kalkulator matematika. Nah, yang Bapak-Ibu pengampuh mata pelajaran matematika juga tidak usah khawatir Bapak-Ibu. Jadi, dikuisis sudah disediakan menu khusus matematika Bapak-Ibu dengan beberapa simbol-simbol yang ingin Bapak-Ibu nanti buat soal itu dikuisis disediakan. Jadi, tidak usah khawatir bagi Bapak-Ibu guru pengampuh mata pelajaran matematika. kemudian, kelasmen yang seru. Maksudnya, kelasmen itu Bapak-Ibu nanti Bapak-Ibu bisa dilihat urutan di dalam mengerjakan. Yang jawabannya benar terus pasti nanti di atas dan sebagainya sampai urut ke bawah. Jadi, ada kelasmennya Bapak-Ibu. Jadi, kalau Bapak-Ibu menyelenggarakan bisa juga ditampilkan kelasmennya. nanti siswa mengerjakan. Jadi, agar lebih seru lagi Bapak-Ibu. Kemudian, tersedia mode offline. Tadi ya, Bapak-Ibu, jadi, tidak usah khawatir dikuisis ada mode kertas Bapak-Ibu atau paper mode itu untuk dimanfaatkan bagi sekolah atau di ruang kelas Bapak-Ibu yang memang terkendala sinyal internet. Atau Bapak-Ibu yang memang peserta didiknya tidak diperkenankan membawa handphone. Jadi, bisa Bapak-Ibu menggunakan paper mode. Nah, kemudian di poin 10 Bapak-Ibu ini yang lagi booming ya Bapak-Ibu. Sedikit-sedikit tentang AI, aplikasi nanti ada AI-nya. Sama juga di kuisis Bapak-Ibu. Jadi, di kuisis juga support dengan AI. Jadi, tidak usah khawatir di kuisis juga Bapak-Ibu bisa memanfaatkan AI. Nah, itu alasan kenapa kita apa salahnya menggunakan kuisis. Kita lanjut Bapak-Ibu. Nah, fitur apa saja yang menarik di kuisis ini Bapak-Ibu. Jadi, harapannya dengan beberapa fitur-fitur yang ada di kuisis ya. Jadi, Bapak-Ibu nanti setelah bisa membuat akun kuisis, itu sudah tahu ya apa saja sih kelebihan-kelebihan yang bisa kita manfaatkan di kuisis. Jadi, yang pertama Bapak-Ibu yaitu fitur yang menarik itu kecepatan siswa. Jadi, pertanyaan muncul di layar di masing-masing siswa tentunya Bapak-Ibu ya. Sehingga siswa dapat menjawab pertanyaan dengan langkah dan kecepatan setiap siswa masing-masing. Jadi, kalau kita menggunakan mode klasik ini Bapak-Ibu nanti siswa di masing-masing perangkatnya akan muncul ya soal semakin siswa menjawab dengan cepat berarti soal juga akan cepat berakhir. Kecepatan ini disesuaikan dengan siswa tentunya ya, kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan. Kemudian yang kedua bring your own device Bapak-Ibu. Maksudnya apa? Yaitu setiap siswa dapat menggunakan perangkatnya sendiri. Jadi, tidak perlu satu perangkat berdua atau bertiga. Jadi, setiap siswa dengan perangkatnya bisa fokus ya, mengerjakan soal yang Bapak-Ibu selenggarakan. Kemudian, kuisis dapat dimakan oleh siswa menggunakan segala jenis perangkat dengan browser Bapak-Ibu. Jadi, tidak browser-browser tertentu. Tapi, bisa Bapak-Ibu misalnya menggunakan Chrome, menggunakan Mozilla, menggunakan Safari, menggunakan Vivo browser, dan sebagainya Bapak-Ibu. Itu, kalau Bapak-Ibu mengakses kuisis, semuanya support. Bapak-Ibu. PC, laptop, tablet, smartphone, itu bisa kita mengakses kuisis. kemudian, yang menarik lagi jutaan kuis public, Bapak-Ibu. Jadi, sekali lagi, jadi, dari tadi kita mengikut ada kuis public. Apa ada namanya kuis private? Ada ya, Bapak-Ibu? Jadi, di kuisis itu ada kuis kita buat modelnya private. Apa sih bedanya antara kuis mode public dengan kuis mode private, Bapak-Ibu? Nah, ini bagi Bapak-Ibu ya, pengguna kuisis gratis, Bapak-Ibu, itu tentu kuis yang Bapak-Ibu buat itu nanti public. Nah, public, kalau di-search, ya, dengan menetikan judul itu bisa akan ditemukan oleh siapa saja. Jadi, tidak menutup kemungkinan ya, siswa Bapak-Ibu ya, yang mungkin lebih kreatif gitu ya. jalan satu-satunya kita harus buat private, Bapak-Ibu. Nah, kalau kita buat settingan private, ya, walaupun diketik judulnya sama, itu nggak akan muncul, Bapak-Ibu. Nah, itu, kalau saya biasa gunakan itu kalau ingin membuat soal ulangan, soal semester, ya, itu biasa saya buat private, Bapak-Ibu ya. agar apa? Agar tidak bisa ditemukan, ya, baik guru-guru yang lainnya maupun siswa, Bapak-Ibu. Nah, di kuis yang sifatnya publik, Bapak-Ibu ya, itu memang jutaan, Bapak-Ibu ya, bisa Bapak-Ibu temukan. Jadi, Bapak-Ibu nggak usah khawatir, aduh, nanti mata pelajaran saya nggak ada di kuis. Nah, nanti silakan ya, Bapak-Ibu. Bisa Bapak-Ibu searching sendiri ya, baik yang dari tingkat PAUD, dari tingkat SD, SMP, SMA, maupun SMK ya, bahkan terkait dengan sosial pengembangan diri juga ada Bapak-Ibu ya, jadi nggak saya khawatir. Nah, itu yang membuat menarik, Bapak-Ibu ya, kenapa harus kuisis, karena soal sudah tersedia di sana. Tinggal kita, bagaimana cara memanfaatkan. Kita mau membuat soal yang baru itu lebih baik. Ya, kita menggunakan soal yang sudah ada, ya tidak masalah, Bapak-Ibu ya. Jadi tergantung kebutuhan kita dan kemudahan yang ingin kita dapat. Kemudian editor kuis, Bapak-Ibu ya. Jadi, kuis yang Bapak-Ibu ambil atau salin dari orang lainnya atau guru lain, itu Bapak-Ibu akan mendapatkan yang sama persis. Ya, jadi Bapak-Ibu salin beserta dengan jawabannya itu akan sama persis. Tapi Bapak-Ibu bisa mengedit judulnya, bisa diubah. Nah, itu yang juga salah satu fitur yang membuat menarik, Bapak-Ibu ya. Jadi, di edit bukan Bapak-Ibu cuma mendapatkan, misalnya ada soal 10, Bapak-Ibu cuma bisa mendapatkan 2, 3, enggak seperti itu. Bisa mendapatkan semuanya. Ya, dengan soal yang sama. Dan bisa di edit sesuka Bapak-Ibu buat. Bukan menarik ya agil kita. Ya, nah, kuisi juga tidak ingin membuat Bapak-Ibu repot yang membuat kuisi. Artinya, nanti secara otomatis ya, jadi dengan fitur telepon, itu Bapak-Ibu dengan mudah mendapatkan soal yang akan Bapak-Ibu buat. Atau Bapak-Ibu ingin menarikkan. Kemudian, Bapak-Ibu juga bisa menambah gambar dari internet secara otomatis. Artinya, Bapak-Ibu tidak perlu ya mendownload dari Google Image, misalnya download dulu, baru Bapak-Ibu upload di kuisis. Ya, harus ya. Jadi, Bapak-Ibu bisa menggunakan menu pasteling atau pencarian di web. Jadi, Bapak-Ibu tidak perlu menyimpan di perangkat kita. Jadi, perangkat kita bebas kapasitas ya, Bapak-Ibu. Jadi, bisa langsung gambar di internet bisa Bapak-Ibu langsung dibuatkan di kuisis secara otomatis. Kemudian, laporan ya, Bapak-Ibu. Nah, jadi kuisis memberikan laporan siswa di kelas secara terperinci. Setiap kuis yang telah diselenggarakan. Dan juga laporan itu bisa kita jadikan bentuk Excel, Bapak-Ibu. Atau sheet. Jadi, tidak perlu kita mengedit. Kadang-kadang kita mendapatkan laporan butuhnya PDF. Kita kan repot ya. Ada juga harus kita converse. Kalau kita bisa meng-converse, kadang bingung juga bagaimana cara meng-converse. Jadi, laporan yang nanti Bapak-Ibu dapat sangat terperinci. Apa namanya, bentuk perangkat yang digunakan, waktu yang digunakan siswa kita. Itu akan terlihat di sana Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu bisa menganalisa hasil pekerjaan siswa yang mengerjakan kuis yang Bapak-Ibu selamatkan. Nah, kemudian meng-custom kuis ya. Jadi, Bapak-Ibu juga dari hasil soal baik kita membuat sendiri maupun kita mengambil menyalin dari soal orang lain bisa Bapak-Ibu ubah ya atas kecepatannya, kemudian poinnya, tingkat kesulitannya bisa Bapak-Ibu ubah. Nah, ini yang membuat tentu menarik ya kita menggunakan kuisis. nah, gak sabar ya Bapak-Ibu ya seperti apa sih kuisis itu ya. Ini tadi di awal ya sudah saya sampaikan Bapak-Ibu ya fitur-fitur apa saja nih yang bisa kita dapat di kuisis ya. Nah, tentu ini di sesi mempertekan Bapak-Ibu ya. Jadi, Bapak-Ibu baik yang di jimit ya maupun di Youtube kalau mempunyai dua perangkat bisa langsung mempraktekan atau Bapak-Ibu walaupun satu perangkat biasanya bisa ya Bapak-Ibu ya kita diminimize ya sambil mendengarkan juga Bapak-Ibu bisa langsung mempraktekannya. Jadi, mudah-mudahan ini mode lambat Bapak-Ibu ya tujuannya agar Bapak-Ibu bisa mengikuti. Jadi, dalam membuat akun ya Bapak-Ibu jadi bagi yang belum bisa sama-sama kita praktek membuat akun ya yang sudah mungkin bisa juga membuat akun lagi ya atau lupa lupa passwordnya di akun lama ya jadi sama-sama kita belajar bagaimana membuat akun di kuisis langkah awal ini Bapak-Ibu ya ini yang tampilan terbaru Bapak-Ibu mungkin dulu pernah Bapak-Ibu mendaftar ya kok tampilannya beda tentu ya Bapak-Ibu jadi kuisis juga memberikan tampilannya yang sketching ya Bapak-Ibu ya biar enak dilihat jadi silahkan Bapak-Ibu masuk ke situs kuisis double z ya belakang dot com Bapak-Ibu atau titik com nanti Bapak-Ibu akan mendapatkan tampilan seperti yang ada di layar Bapak-Ibu sekali lagi langkah pertama silahkan Bapak-Ibu kunjungi situs kuisis dot com nanti tampilannya seperti di depan ini Bapak-Ibu ya sudah ya Bapak-Ibu mungkin kasih jempol bagi yang sudah biar kelihatan Bapak-Ibu cepat nih Bapak-Ibu Alhamdulillah Bapak-Ibu oke data tampilan seperti ini ya Bapak-Ibu jadi saya akan ini klik nah ini ya Bapak-Ibu ini sekalian mempraktekan ini bisa di kuisis ini Bapak-Ibu soal PPT ya atau presentasi yang saya buat ini di kuisis jadi Bapak-Ibu di kuisis bisa PPT tadi bisa kita buat seperti papan digital Bapak-Ibu ya jadi bisa saya apa namanya dicoret-coret disini misalnya jadi Bapak-Ibu setelah menampilkan tampilan awal ini disini ada login ini ya Bapak-Ibu ya ini login kemudian disini ada send up ini menarik Bapak-Ibu ya jadi tiba-tiba presentasi kita bisa kita jadikan papan interaktif Bapak-Ibu dan ini bisa dihapus ya jadi Bapak-Ibu disini ada menu ini ya jadi kita fokusnya di menu ini Bapak-Ibu menu 3 jadi menu yang ini Bapak-Ibu enter code ini biarkan nanti digunakan oleh peserta diri kita ya untuk apa memasukkan kode yang Bapak-Ibu share ya gitu kemudian yang kedua login bagi Bapak-Ibu yang sudah membuat akun sebelumnya tinggal login ya kemudian yang terakhir sign up ya ini sign up nih Bapak-Ibu ya ini sign up nah kita posisinya di sign up ya bagi Bapak-Ibu yang apa namanya belum punya akun kuisis sama sekali Bapak-Ibu nanti klik di bagian sign up ya nah Bapak-Ibu biar lebih mudah ya jadi posisi di perangkat Bapak-Ibu posisinya sudah login akun Gmail Bapak-Ibu ya biar nanti apa di dalam Bapak-Ibu ingin mendaftarkan akun kuisis itu secara otomatis lewat akun Google oke ini posisi ya jadi sign up nah kalau saya tidak membutuhkan lagi papan digitalnya atau live recordnya tinggal saya end-kan saja ini balik lagi normal Bapak-Ibu menjadi BPJ nah kita lanjut di langkah kedua akan muncul tampilan kita membuat akun kuisis menggunakan apa setelah kita klik sign up tadi ya Bapak-Ibu nanti menggunakan atau kita pilih menu continue with Google tentu kalau Bapak-Ibu akun belajar editor semat di perangkat Bapak-Ibu lebih mudah jadi kita pilih continue with Google lagi pastikan Bapak-Ibu di perangkatnya sudah terlogin dengan akun belajar ID ataupun akun lainnya Bapak-Ibu akun pribadi Bapak-Ibu juga tidak apa tapi biar kita mudah apa-apa kita menggunakan akun belajar ID biar menjadi SSO Bapak-Ibu single sign on satu akun bisa Bapak-Ibu untuk menggunakan PMN untuk mengakses krisis dan sebagainya jadi tidak banyak akun yang Bapak-Ibu hafal satu saja biar mudah jadi Bapak-Ibu jadi nanti Bapak-Ibu di bagian continue with Google ya pilih boleh kasih jempol nih kalau Bapak-Ibu sudah di sini tidak susah karena ini versi lambat Bapak-Ibu oke makasih responnya lanjut di langkah ketiga setelah Bapak-Ibu memilih continue with Google ya tadi Bapak-Ibu pilih akun yang sudah aktif di perangkat Bapak-Ibu kalau berhasil Bapak-Ibu akan muncul tampilan yang seperti di layar ya Bapak-Ibu menggunakan kuis itu rencananya untuk sekolah untuk bekerja atau untuk personal ya contoh pribadi Bapak-Ibu nah karena kita sebagai pendidik ya Bapak-Ibu kita pilih yang school Bapak-Ibu ya kita pilih yang school ya Bapak-Ibu ya nah kalau sudah Bapak-Ibu pilih yang school akan muncul tampilan berikutnya nah nah disini hati-hati Bapak-Ibu ya kenapa harus hati-hati Bapak-Ibu jangan sampai Bapak-Ibu memilih student atau siswa kalau Bapak-Ibu terklik siswa nanti Bapak-Ibu tidak bisa membuat soal dashboardnya dashboard siswa jadi kita harus teacher Bapak-Ibu ya kita pilih teacher sebagai guru I'm teacher jadi Bapak-Ibu pilih yang tengah ya sebagai guru ya teacher jangan student student siswa bedanya apa tadi ya kalau role-nya kita sebagai siswa kita tidak bisa membuat soal bisanya untuk mengerjakan tapi kalau kita sebagai guru kita bisa membuat soal itu ya Bapak-Ibu jadi jangan terklik sebagai siswa oke jadi tadi milih school sekarang Bapak-Ibu pilih teacher sebagai guru ya Bapak-Ibu oke boleh kasih jempol kalau sampai sini tidak ada kendala cepat nih mudah lah ya Bapak-Ibu nah kalau sudah saya lanjut lagi sama ya di Youtube sama Bapak-Ibu boleh kasih emoji jempol juga ya karena kami di Panitia memperhatikan yang baik yang di Jinit maupun di live streaming jadi gak saya khawatir Bapak-Ibu yang di live streaming tapi kalau juga ada pertanyaan pertanyaan juga insya Allah akan ganggu tampung oke saya next nah setelah kita memilih teacher Bapak-Ibu tinggal what subject the you teach Bapak-Ibu apa nih mata pelajaran yang Bapak-Ibu ajar apakah boleh lebih dari satu boleh pilih satu juga boleh Bapak-Ibu kalau kita mengajar di kelas mungkin lebih dari satu ya klik saja gak masalah Bapak-Ibu disini saya contohkan misalnya matematik Inggris professional development Bapak-Ibu harus dipilih ya minimal satu kalau tidak nanti tombol save-nya gak akan muncul atau gak timbul ya ada tapi gak timbul gak bisa kita klik jadi Bapak-Ibu minimal satu harus ada yang dipilih subjek yang Bapak-Ibu ajar terus bagaimana kalau tidak ada mapelnya misal Bapak-Ibu ya Bapak-Ibu nanti pilih others ya atau lainnya kalau ada ya silakan tinggal pilih saja oke ya Bapak-Ibu jadi kalau sudah sampai sini kita klik simpan nah kalau sudah klik simpan kita lanjut berarti sudah berhasil ya nah sudah masuk seperti ini ini tampilan beranda Bapak-Ibu tentu kalau Bapak-Ibu pernah mengarses di tahun lalu ya itu berbeda ya Bapak-Ibu tampilannya jadi ya intinya sama sih menunya masih sama cuma tampilannya Bapak-Ibu nah ini tampilin kuisis kita Bapak-Ibu ya disini ada basic account ya Bapak-Ibu ini nama kita Bapak-Ibu ya yang punya akun kemudian di sini Bapak-Ibu nanti meng-create ya atau membuat soal baru Bapak-Ibu ya atau presentasi baru di bagian sini kemudian my library ini Bapak-Ibu atau perpustakaan atau soal-soal yang pernah kita buat ya kita arsipkan di sana atau soal-soal yang Bapak-Ibu menyalin dari soal yang ada di kuisis ya itu juga akan masuk ke my library Bapak-Ibu kalau kita belum sama sekali membuat ya masih kosong ya kalau kita klik ya nah jadi sampai sini yang sudah berhasil boleh kasih jempol nih Bapak-Ibu bisa mau lihat ini seberapa banyak yang sudah berhasil oh cepat ya Bapak-Ibu nah oke mudah ya kalau Bapak-Ibu apa lancar ya itu cepat ya sebenarnya Bapak-Ibu ini sengaja buat mode lambat ya biar Bapak-Ibu bisa mengikuti atau yang sinyalnya tadi mungkin nggak stabil bisa mengikuti tapi kalau Bapak-Ibu memang lancar pasti cepat ya tidak lama lah ya mungkin satu menit dua menit tidak selesai Bapak-Ibu membuat akun di kuisis Bapak-Ibu kemudian Bapak-Ibu disini ada report ya atau hasil itu dimana Bapak-Ibu bisa melihat ya hasil dari siswa kita mengerjakan mengerjakan apa kuis ya atau soal ulangan yang Bapak-Ibu buat nanti disitu Bapak-Ibu bisa melihat nilainya akurasinya kemudian rekapan secara keseluruhan Bapak-Ibu ingin mendownload di sana semua ada kemudian ini kuisis ya kuisis atau kelas Bapak-Ibu nah tadi ya kita di awal kan kita menyinggung terkait dengan Google Classroom jadi kalau Bapak-Ibu ingin diintegrasikan dengan Google Classroom nanti di bagian kuisis ini atau kelas itu akan muncul kelas-kelas yang Bapak-Ibu buat ya di Google Classroom yang Bapak-Ibu diintegrasikan kemudian yang terakhir ada setting setting tadi ya yang Bapak-Ibu mungkin pengennya bahasa Indonesia ya jadi silakan bisa Bapak-Ibu edit nah yang tampil di depan ini ya Bapak-Ibu ada Merdeka Belajar Math English Social Studies Language Science Computer ya Bapak-Ibu Karir Creative Art L-N-I-E itu kalau Bapak-Ibu klik itu isinya soal-soal sesuai dengan subjek atau mata pelajaran Bapak-Ibu ya ini bisa Bapak-Ibu kalau sudah sampai sini boleh ya kalau penasaran klik aja salah satu silakan Bapak-Ibu ya oke saya rasa sudah bisa semua sampai sini ya kita lanjut oke oh ini Bapak-Ibu ya nah kita akan merubah dari akun yang basic ya Bapak-Ibu ya menjadi akun super ya seperti yang tetapi di flyer yang Bapak-Ibu dapat ya jadi apa sih ya perbedaan antara akun yang gratis ya atau basic dengan akun super Bapak-Ibu jadi ini kita basic ya kalau Bapak-Ibu pertama kali membuat basic ya disini oke nah ini Bapak-Ibu sebelum kita merubah ya itu masih ada yang bingung juga ya kenapa yang tertampil di akun saya tadi kok tulisannya basic terus kok ada yang super Bapak-Ibu apakah itu harus kita melakukan apa gitu biar super gitu Bapak-Ibu nah kita kenali dulu Bapak-Ibu ya jadi seperti apa sih akun super dan seperti apa sih akun basic Bapak-Ibu jadi akun yang Bapak-Ibu baru dibuat sekali lagi akun yang Bapak-Ibu baru buat itu statusnya basic akun Bapak-Ibu akun basic Bapak-Ibu jadi bisa dilihat ya basic yang super Bapak-Ibu quiz or lesson limit batasan Bapak-Ibu membuat quiz membuat soal atau Bapak-Ibu membuat presentasi itu baik yang basic maupun super itu tak terbatas limited ya Bapak-Ibu sama ya jadi tidak ada perbedaan nih Bapak-Ibu nah sebenarnya kita lihat nih Bapak-Ibu ya pada waktu Bapak-Ibu menyelenggarakan games atau menyelenggarakan quiz di quiz kalau akun Bapak-Ibu masih basic itu bisa menampung seratus peserta kalau kita di kelas ini sudah lebih dari cukup Bapak-Ibu ya tidak mungkin kelas kita isinya seratus Bapak-Ibu ya tapi kalau kita menggunakan super biasanya kita untuk mengisi kegiatan mungkin pelatihan atau di sekolah pun kalau kita misalnya kelas digabung Bapak-Ibu ya itu kan bisa lebih dari seratus tentu nah di akun super itu bisa menampung lima ratus peserta itu perbedaannya ini kan sangat signifikan seratus menjadi lima ratus Bapak-Ibu tapi kalau Bapak-Ibu cuma untuk mengajar di kelas dengan akun basic itu sudah cukup atau lebih dari cukup lah nah kemudian yang ketiga Bapak-Ibu terkait dengan deadline membuat PR di quiz jadi di quiz itu bisa Bapak-Ibu membuat mode PR tapi tidak bebas mode PR ini bisa Bapak-Ibu atur ya kapan dimulainya kapan selesainya hari apa jam berapa menit keberapa itu bisa Bapak-Ibu tentukan nah kalau yang gratis itu maksimal dua minggu Bapak-Ibu misalnya Bapak-Ibu membuat soal sekarang di hari selasa berarti bisa Bapak-Ibu selasa depan dikasih limit untuk sisa mengerjakan bisa tapi kalau untuk akun gratis itu cuma dua minggu tapi bagi akun super Bapak-Ibu unlimited jadi bisa soal itu tidak pernah selesai saya mau setting satu semester boleh atau saya mau setting satu tahun boleh Bapak-Ibu jadi super intinya itu tanpa batas kemudian reopen homework games maksudnya gini jadi soal Bapak-Ibu misalnya dibuat limit satu hari nah soal itu selesai sampai deadline soal itu akan tertutup secara otomatis nah kalau Bapak-Ibu menggunakan akun basic itu tidak bisa dibuka ulang atau di edit lagi tapi kalau akun super soal yang Bapak-Ibu sudah menutup otomatis bisa di edit lagi oh ada siswa yang masih belum mengerjakan ada 5 misalnya tinggal Bapak-Ibu di reopen kembali atau di edit kembali di kasih waktu lagi koleransi mungkin sehari seperti itu ya artinya kita bisa membuka mode PR yang sudah tertutup bisa kita buka ulang itu kalau akun super ya Bapak-Ibu kemudian bebas iklan kalau yang basic ada iklan ya Bapak-Ibu ya kalau yang super itu bebas iklan kemudian kalau Bapak-Ibu membuat soal audio ya ada suara gitu Bapak-Ibu itu basic tidak support tapi yang super itu akan support maksimal 3 menit atau 5 mega jadi Bapak-Ibu bisa membuat soal bentuknya suara bisa juga menjawab soal dengan suara nah ini cocok lah kalau Bapak-Ibu misalnya mengajar di laut atau TK atau di kelas rendah di SD itu bisa Bapak-Ibu memanfaatkan anak menjawab langsung menggunakan suara kemudian insert YouTube video sama ya di super ya Bapak-Ibu kalau di basic tidak bisa Bapak-Ibu menginsert YouTube video kemudian tema yang interaktif Bapak-Ibu itu nanti pada waktu Bapak-Ibu menyelenggarakan quiz kalau yang basic cuma 4 tema kalau yang super 10 tema ini kan agar ini aja Bapak-Ibu apa namanya gak bosan ya siswa Bapak-Ibu mungkin di ulangan hari ulangan pertama misalnya temanya tema ini kalau ada 10 kan variatif kemudian adaptive question bank adaptive question bank maksudnya Bapak-Ibu di quiz itu support dengan soal-soal adaptive artinya apa Bapak-Ibu membuat soal 60 atau Bapak-Ibu membuat soal 70 itu bisa Bapak-Ibu dikeluarkan hanya misalnya 50 jadi nanti pada waktu siswa mengerjakan ulang kemungkinan soal tidak akan sama yang muncul kalau Bapak-Ibu misalnya membuat soal 100 yang dimunculkan 50 kalau anak akan mencoba yang kedua kemungkinan tidak akan mendapatkan soal yang sama itu itu namanya adaptive question bank kemudian lesson tema Bapak-Ibu terbatas kalau yang super full color Bapak-Ibu test timer kalau di basic itu tidak ini ya Bapak-Ibu tidak berjalan ya test timer tapi kalau di super Bapak-Ibu mode ujian itu timer berlaku kemudian edit atau teleport public lesson nah kalau di super itu bisa itu bisa Bapak-Ibu bisa di edit kalau di basic ya sudah tadi ya seperti di awal saya sampaikan cuma public yang bisa private apa kalau kita menggunakan akun yang super Bapak-Ibu kemudian google search image nah kalau di basic itu 10 ya Bapak-Ibu ya dipatasi tapi kalau di super tidak akses to super content tentu ya jadi di quiz di situ Bapak-Ibu jangan heran kenapa ada quiz lambangnya petir itu kok gak bisa saya gunakan atau gak bisa saya akses content ya karena itu artinya super Bapak-Ibu bagi akun-akun super yang bisa mengakses tapi sebenarnya akun basic pun Bapak-Ibu sudah jutaan soal-soal yang ada Bapak-Ibu sebenarnya gak kekurangan cuman kalau Bapak-Ibu ingin memodifikasi agar lebih optimal dalam penggunaan quizzes dengan fitur-fitur yang ada bisa Bapak-Ibu nanti menggunakan akun super edit homework ya tadi ya PR kalau mode PR kalau yang basic tidak bisa edit kalau yang super bisa meng-edit nah ini Bapak-Ibu gambaran akun basic dengan akun super Bapak-Ibu kira-kira siapa yang ingin akun super boleh kasih jempol nih Bapak-Ibu kok kayaknya menarik yang super gitu banyak ya Bapak-Ibu kayaknya pengen semua nih Bapak-Ibu nah jadi di kegiatan sore hari ini Bapak-Ibu ya nanti kita akan membuat ya akun basic kita menjadi super yang tentu gratis Bapak-Ibu kalau kita dengan hal-hal yang gratis ya untuk saya pun semangat Bapak-Ibu ya sama juga gratis tapi kita bisa mengakses full Bapak-Ibu ya jadi mudah-mudahan nanti Bapak-Ibu mengikuti langkah-langkah di kegiatan ini ya akun yang Bapak-Ibu tadinya basic bisa menjadi super Bapak-Ibu ya ada banyak nih ya pengen menjadi akunya super next nah ditampilan Bapak-Ibu ya itu kelihatannya ada yang ada logonya petir ya kan Bapak-Ibu ya yang listrik ya Bapak-Ibu ya ada logo-logo dangerousnya ya jadi Bapak-Ibu yang tidak ada lambang petirnya ini Bapak-Ibu seperti pilihan ganda isian singkat ya kemudian jawaban gambar ya kemudian terbuka berakhir ya awan kata survei dan slide itu Bapak-Ibu bisa akses menggunakan akun BC nah kalau Bapak-Ibu ingin membuat soal yang variatif ya mirip dengan ANBK bisa menjodohkan bisa menyusun pulang seret dan lepas drag and drop ya Bapak-Ibu respon matematika penanda mengkategorikan soalnya kemudian grafik matematika gambar berlabel nah itu Bapak-Ibu nanti bisa didapat kalau menggunakan akun super Bapak-Ibu jadi Bapak-Ibu soalnya gak monoton ya pilihan ganda saja jadi pilihan ganda komplek misalnya nah coba Bapak-Ibu nanti membuat soal itu seperti gambar berlabel hanya seperti kita apa ya soal terkait dengan peta Bapak-Ibu ya dan suruh siswa kita menunjuk mana yang pulau Jawa pulau Kalimantan pulau Sumatera pulau Bali jadi Bapak-Ibu nanti soalnya tidak seperti biasa ya tapi Bapak-Ibu soalnya bergambar dan anak nanti tinggal menandai saja memberi label Bapak-Ibu ya itu menarik Bapak-Ibu ya nanti tinggal Bapak-Ibu apa berkreasi membuat soal dengan ya fitur-fitur yang ada tentunya oke itu macam-macam dari ini soal yang bisa nanti Bapak-Ibu buat ya nah jadi Bapak-Ibu tadi kan Bapak-Ibu sudah membuat akun ya nah silakan Bapak-Ibu nanti lockout dulu ya akunnya jadi Bapak-Ibu silakan lockout dulu kemudian Bapak-Ibu silakan ini ya diketikan di browser tapi sekali lagi posisi akun Bapak-Ibu itu sudah lockout keluar Bapak-Ibu ya kalau masih bingung lockout ya keluar jadi posisinya keluar nanti Bapak-Ibu silakan menggunakan link ini nah link ini kemudian Bapak-Ibu pastikan di browser sampai seperti ini Bapak-Ibu ya coba saya contoh sekali nggak mau ya nggak ya Bapak-Ibu ketik aja s.id garis miring quizzes super akun Bapak-Ibu ya saya klik ini ya Bapak-Ibu diklik nanti Bapak-Ibu login seperti biasa tapi melalui link referral ini Bapak-Ibu ya melalui link referral ini nah kalau sudah kita tahan dulu ya Bapak-Ibu ya jadi melalui link referral ini baru kita lanjut jadi kalau Bapak-Ibu sudah mempastetkan ya ini mempastetkan nanti Bapak-Ibu akan muncul seperti ini nah login ulang Bapak-Ibu ya jadi sekali lagi pastikan akun Bapak-Ibu udah keluar tadi jadi setelah Bapak-Ibu menggunakan link tadi ya link kalau yang mungkin masih merabah-rabah Bapak-Ibu s.id garis miring kuisis Q U I Z I Z super akun kuisis super akun nanti Bapak-Ibu Suma di ya ya Pak Bindi sepertinya linknya itu kuisisnya Z kurang kurang satu oh kurang satu aku sisnya yang belakang oh iya kurang satu ya Bapak-Ibu mohon maaf nih Bapak-Ibu bagiannya belum saya edit di slide ya nanti Bapak-Ibu jadi disini ya ini kurang Z-nya kurang satu ya Bapak-Ibu berarti bisa Bapak-Pak Windi bantu di link di YouTube mengkopikan coba ya saya oh iya setelah kita paste ya jadi dia menjadi double Z ya double Z ya Bapak-Ibu ya sekali lagi S titik ID garis miring kuisis super akun Z-nya double Bapak-Ibu ya oh bentar saya di grup kayaknya nih Bapak-Ibu ya oh mungkin di grup ya Pak Windi ya di share boleh-boleh ya di grup nanti tampilannya seperti ini ya Bapak-Ibu ya artinya kalau uji pulang Bapak-Ibu ya jadi pastikan benar-benar Bapak-Ibu dari link tadi nanti di atas ada tulisannya ini ya siapa yang mengundang Bapak-Ibu kalau tidak ada tulisan ini berarti Bapak-Ibu tidak menggunakan link referral dan itu dipastikan nggak berhasil nanti Bapak-Ibu jadi Bapak-Ibu benar-benar dari link yang mengundang di login ulang Bapak-Ibu ya nah seperti ini ya ada tulisannya siapa yang mengundang ini kalau Bapak-Ibu klik di atas ada tulisannya sumadi-sumadi Bapak-Ibu ya bagaimana di sini boleh ngasih jempol kalau memang oh berarti Bapak-Ibu memang benar-benar memperhatikan ini ya menyimak nih karena langsung sudah oke sudah mantap lah Bapak-Ibu ya nah terus Bapak-Ibu setelah Bapak-Ibu masuk nih dengan link yang tadi saya bagikan ya Bapak-Ibu silakan membuat soal lima aja lah Bapak-Ibu ya nggak usah banyak-banyak lima nanti Bapak-Ibu setelah membuat soal Bapak-Ibu kerjakan nanti di-refresh kalau sudah mengerjakan mudah-mudahan nggak bingung ya atau saya bukakan bentar ya Bapak-Ibu saya bukakan link di sebelah ya sekali lagi ya Bapak-Ibu silakan muka soal lima kemudian Bapak-Ibu tinggal nanti dikerjakan sudah selesai di-refresh jadi bentar saya coba lockout dulu ya bentar saya stop screen dulu coba saya berpindah di sebelah ini ya Bapak-Ibu ini di-copy kan kemudian saya enter oh nggak kelihatannya jadi di browser tadi kan kalau saya share screen nggak muncul ya jadi sama seperti ini ya yang saya copy kan ini ya Bapak-Ibu ya saya copy di atas di browser baru saya enter nah seperti ini ya Bapak-Ibu akan muncul ya muncul seperti ini Bapak-Ibu ya mengundang kalau ini belum muncul Bapak-Ibu diulang ya kan kalau sudah muncul ya tidak usah diulang kita close ya nah ini ya Bapak-Ibu ya sama nih akun saya juga basic nih Bapak-Ibu ya basic tapi tadi dari link ya kemudian kalau yang bingung gimana sih buat soalnya ini dari create ini ya Bapak-Ibu ya saya klik create ini boleh kita pilih yang biasa aja Bapak-Ibu ya pilih yang biasa aja yang namanya basic ya kita belum bisa menggunakan ini ya kalau kita klik ya suruh upgrade nih Bapak-Ibu ya kalau nanti nggak bisa digunakan suruh upgrade kita pakai yang bisa juga gunakan oke ya jadi saya balik lagi kita buat soal yang mudah ya Bapak-Ibu saya klik biar cepat penjumlahan aja ya satu tambah empat dua tiga empat eh dua tiga tambah dua kita jawab jawabannya tinggal di klik aja nih Bapak-Ibu ya kalau sudah tinggal kita simpan satu soal jadi Bapak-Ibu cepat ya Bapak-Ibu ya nah sebelum saya lanjut nih sudah ada yang jadi super boleh kasih jempol ya kalau yang sudah kalau yang belum jempolnya nanti oh sudah ya Ibu Maisya ini sudah nih Ibu Adi belum Oh Airi belum eh belum ya oke nggak apa-apa ya saya lanjutkan lagi ya saya buat soal lagi oke oh belum tapi dibuat soal dulu ya kalau belum saya buat soal lagi 6 7 8 9 oke dua soal kita sepan jadi saya simpan dua kemudian saya coba lagi coba soal 10 kurangi 5 itu 3 5 6 oke saya simpan oke 3 soal ya ini ya Bapak-Ibu ya dua lagi nih Bapak-Ibu 15 oke oke saya simpan empat ya empat soal nih Bapak-Ibu ya baru saya tambah lagi pilihan ganda oke sudah lima ya ya satu dua tiga empat ya sudah lima saya ini ganti judul operasi bilangan saya pilih matematik saya pilih kelas tiga nah disini kita public ya Bapak-Ibu gak bisa kita pilih yang restript yang private ya atau yang dalam satu organisasi gak bisa sudah kita public kita save dan saya publish nah ini udah jadi soal nih Bapak-Ibu ya ini soal soal ini kita angkat pleasure ke siswa ya Bapak-Ibu ya karena ini itu contoh bisa saya kerjakan sendiri atau saya share di ini kan masih basic ya ini Bapak-Ibu ya ini masih basic oke karena ini masih basic saya pakai classic kemudian saya continue mungkin boleh bantu Bapak-Ibu mengerjakan ya mudah-mudahan dengan Bapak-Ibu mengerjakan akun saya yang baru bisa jadi basic apa menjadi super basic oke ini ya di kolom chat Bapak-Ibu nah silahkan Bapak-Ibu dikerjakan dulu ya oke api ya Reni Pak Wujo Kucut Bu Risma Arwin banyak nih Pak Solehan Bu Isma Bu Tetriwati oke ya banyak nih oh bro oh 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 Terima kasih. Terima kasih. Ini Bapak-Ibu juga bisa ngasih emoji ya. Jadi ini sebenarnya kan tujuannya untuk menggugah anak ya Bapak-Ibu. Biar senang nih Bapak. Kalau mengecat menu emoji jadi bermacam-macam. Nah seperti Bapak-Ibu ya. Jadi nggak jadi ngantuk ya. Jadi klik emoji kok muncul ya. Oke 57. Sudah ya Bapak-Ibu 57 dulu ya. Oh 58. Oke saya klik mulai aja dulu ya. Yang lain sambil melihat. Nanti seperti apa kelas mainnya ya. Nanti kita lihat. Nanti seperti apa kelas mainnya ya. Nanti seperti apa kelas mainnya ya. Nanti seperti apa kelas mainnya ya. Terima kasih telah menonton 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 Nanti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tadi kan Bapak Ibu sudah mengerjakan ya Di sini Akun saya masih basic Bapak Ibu ya seperti yang tadi saya sampaikan di awal Jadi kita login menggunakan link ya Bapak Ibu menggunakan link referral yang tadi sudah saya bagikan Apakah Apa namanya Hanya Link referral yang saya bagikan Tidak Bapak Ibu ya, di Bapak Ibu kan Ada muncul di sini ya Link di sini, itu juga nanti bisa Bapak Ibu Nah ini kan basic Coba saya refresh ya Bapak Ibu Mudah-mudahan bisa berubah Terima kasih Oke, bentar Line Oke, bentar ya Banyak refresh Coba saya lepot ya Bapak Ibu Atau yang berhasil Sudah ada berapa yang berhasil Saya lock out dulu Ok 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 Terima kasih. 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 Ini mode PR ya Bapak Ibu Jadi kalau mode PR tidak perlu dibantu Bapak Ibu ya Ini bisa langsung start ya Start sendiri Bapak Ibu Ini mandiri Bapak Ibu Jadi nanti kelas semainya juga otomatis ya Siapa yang cepat ya itu nanti Mendapatkan peringkat yang paling penting Oke sudah selesai Oke saya mari coba set up Masih basic ya Coba saya refresh Masih basic Cek dulu di Oke Ada yang berhasil mode PR Ini Bentar ada di mana Ini ya Bapak Ibu Bapak Masih lagi menggunakan presentasi ya Bapak Ibu Tidak Bapak Coba saya tutup presentasinya dulu Tutup dulu presentasinya Kita close semuanya Kita close semuanya Tidak Bapak Ibu Kalau yang sudah berhasil Boleh kasih info ya Yang sudah berhasil Sambil coba saya cari Lepas dulu Lepas dulu Nanti kita kerjakan lagi Sambil menunggu ini mungkin Pak Windy Sambil apa ya Ada pertanyaan selain biar akun super ya Sambil saya mempraktekan Baik Pak Asumadi Baik Bapak Ibu Tadi sudah disampaikan materi tentang Bagaimana pengenalan tentang kuisis ya Bapak Ibu ya Baik akun basic, akun super Dan terakhir adalah bagaimana Bapak Ibu mempraktekan Bagaimana cara membuat akun super Baik sambil menunggu Pak Asumadi Mengecek akun supernya Mungkin Karena mengingat waktu juga Pak Asumadi Jam 16 waktu Indonesia Badan Barat Apa kita buka pertanyaan Boleh buka pertanyaan ya Mungkin 1 sampai 2 atau 3 ya Pak Windy Ya Baik Bapak Ibu Karena mengingat waktu juga ya Mungkin kami Membatasi pertanyaan dari Bapak Ibu ya Silahkan raise hand Saya kami batasi 3 pertanyaan Bapak Ibu ya Silahkan raise hand Bapak Ibu Oke Baik Yang pertama dari Pak Randi Van Dreyoga Oke Saya izinkan Mohon izin Bapak Ibu Mikrofonnya akan kami aktifkan Jadi yang Bapak Ibu tidak Menyampaikan pertanyaan Mohon jangan dinyalakan mikrofonnya Oke silahkan Pak Randi Untuk menyalakan mikrofonnya Silahkan Pak Randi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya Perkenalkan nama saya Randi Van Trioga Dari SD Negeri 008 Nongsa Dan sebelumnya juga Pak Semwadi juga sering datang ke SDN 008 Nongsa ini Memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat di sekolah kami Dan mohon maaf Pak ini suasana Tanya masih Mengajar juga Karena dalam akun super ini Itu bisa permanen pertama Terus yang kedua Dan apabila Misalnya siswa tidak memiliki gadget Seperti saya kan mengajar ini Kelas 2 Pastinya untuk anak-anak Menggunakan HP agak minim lagi Itu apakah bisa Diterapkan hal yang selain menggunakan gadget Pertanyaan saya Oke Baik Pak Randi Cikgu Pak Apa boleh saya tutup Itu saja Pak Baik Terima kasih Pak Randi Ada dua pertanyaan ya Dari Pak Randi ya Yang pertama adalah pertanyaan Masa berlaku untuk akun super Yang baru saja Tadi kita buat sama-sama Pak Asmadi Terus yang kedua Mungkin bagaimana penerapan yang Praktis Agar bisa dilaksanakan Tadi Pak Randi mengajarnya di kelas 2 Itu bagaimana kira-kira Pelaksanaannya itu Pak Begitu Pak Asmadi Oke Jadi apa namanya dengan ini ya Walaupun dengan keterbatasan Smartphone ya Pak Windi ya Iya Jadi Tadi kita bisa menggunakan Dicetak ya Pak Randi ya Dan Bapak Ibu yang lainnya Kalau kita memang terkendala sinyal Silakan Bapak Ibu bisa dicetak Jadi seperti ini Bapak Ibu ya Sebentar saya Ini yang lagi Ini ya Jadi Misalnya ini nih Kita ragu-ragu nih Nanti di kelas sinyalnya tidak stabil ya Kemudian anak Mungkin tidak membawa handphone semua ya Jadi Bapak Ibu kalau sudah mengetik ya Jadi soal seperti ini Silakan Bapak Ibu di klik worksheet ya Di worksheet di sini Nah Akan tertampil seperti lembar kerja Bapak Ibu Seperti LKPD Ya Pak Randi Jadi tidak usah khawatir kalau Kan harus online Harus ada smartphone ya Tidak ini ya Tidak harus ya Jadi sesuaikan dengan Keadaan ya Keadaan di sekolah kita ya Situasinya seperti apa Kalau mendukung online ya silakan Kalau memang tidak mendukung Silakan Bapak Ibu Bisa di download Di print Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengetik ulang lagi Aduh Saya sudah mengetik di kuisis ini Kemudian sinyal tidak ada Kemudian tidak ada kuota misalnya kan Untuk bawa ke kelas misalnya Ini pakai Sinyal internet di kantor misalnya Nah silakan Bapak Ibu bisa dicetak ini ya Bisa dicetak Ya Oh mohon maaf Ini harus pakai sebelah Ntar Tampilannya harus pakai sebelah Karena dia akan nge-tapnya ke sebelah Bapak Ibu ya Nah seperti ini ya Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir Jadi bisa di print Atau dicetak Ya kan Jadi Bapak Ibu Semua Mapple Ya support Bapak Ibu ya Seperti ini Jadi Siapa yang membuat disini ada lengkap Ini jelas nanti namanya siapa Kelasnya tanggal berapa ya Tinggal Bapak Ibu klik Print Kalau klik print Tidak muncul ya Di layar Bapak Ibu Karena saya pakai Screen tab ya Jadi intinya kalau kita klik print Bapak Ibu akan Ya mendapatkan Satu lembar seperti ini Ya Jadi sekali lagi Kalau Bapak Ibu memang terkendala dengan sinyal Di kelas Bisa Bapak Ibu dicetak Ya kan Nah disini Bapak Ibu bisa Apa Ukurannya Mungkin ini tulisannya Kurang besar Nanti XL ya Bapak Ibu ini Nah dibesarkan lagi Kecilin lagi boleh Ini bisa Bapak Ibu di setting ya Di setting Jadi itu ya Pak Randi dan Bapak Ibu yang lainnya Jadi tidak saya khawatir Kalau memang Terkendala dengan Apa namanya Sinyal Atau Perangkat kita Itu sih Pak Windi Ya Pak Sumadi Terima kasih Untuk yang pertanyaan Satu lagi Pak Sumadi Boleh Kalau itu tadi Akun basic berubah jadi Akun super itu Sampai kapan Apakah permanent Atau ada batas waktunya Ya Jadi untuk Super ya Yang secara Tadi secara Gratis Kalau berhasil ya Bapak Ibu ya Itu Satu bulannya Tapi Bapak Ibu Enggak usah khawatir ya Kalau siswa Kita Bapak Ibu Di share Link Referral itu Lebih dari Satu siswa Dia akan terakumulasi Siswa misalnya Mengerjakan satu Bapak Ibu Dapat Super itu Satu bulan Ada siswa kedua Berarti 60 hari Dua bulan Dan seterusnya Bapak Ibu Bahkan bisa sampai Setahun Bapak Ibu Bahkan Bisa sampai setahun Jadi Bapak Ibu Enggak usah Khawatir Jadi bentar ya Saya coba cekkan Akun yang Sudah Sudah buat super Bentar Jadi akan Muncul Bapak Ibu Beratungnya gak keluar Kemana-mana Kemana-mana Bapak Ibu Bentar lagi Beratungnya keluar Bentar Bapak Ibu Bentar Bapak Ibu Jadi Saya akan tampilkan Ini Bapak Ibu ya Jadi Ini dengan cara yang tadi Sebelum kegiatan Saya coba berhasil nih Bapak Ibu ya Jadi Di sini kalau kita klik Ini ya Bapak Ibu Di sini ada 30 hari ya 30 hari Seperti itu Ini kalau saya klik Nanti 30 hari Bapak Ibu Jadi ini sudah Super ya Itu 30 hari Nah satu siswa nih Bapak Ibu Dengan Lima soal yang dikerjakan Jadi nanti terakumulasi Bapak Ibu Itu Pak Windi Oke Baik Pak Semadi Jadi Semakin Banyak Orang Atau siswa kita Nanti yang Mengisi kuis kita Mengerjakan kuis kita Dari kode referral Nanti akan Terakumulasi Semakin lama Masa berlaku Super Bapak Ibu Begitu Pak Randi ya Oke Baik Pak Terima kasih banyak Pak Ya Sama-sama Bapak Bu Nurul Aini Kepada Bu Nurul Aini Disilahkan Bu Nurul Aini Oke Tidak ada Kami beri simpatan Kepada Bu Raden Rara Farjina Terima kasih Pak Ini saya dari Natuna Selagi-lagi Kalau bertemu Sering bertanya Mohon maaf Tidak apa-apa Ibu Selamat sore Selamat sore Ibu Bertanyaan Pak Randi Tadi Kalau kita Worksheet Dengan cetak Itu kan Berarti kita Koreksi Misalnya kita kan Pake LKD Berarti kita Koreksinya manual Kalau kita Pake Kuis langsung Dengan online Berarti kan langsung Otomatis kan Muncul jawaban Itu Pak Kalau worksheet Berarti manual Gitu ya Pak Koreksinya ya Kalau worksheet Tentu Bu ya Pasti Manual ya Tidak bisa Otomatis Kuncinya kan Ada di Ini ya Kuncinya Ada di Kuisis ya Ya kuncinya Sudah ada Kemudian Satu lagi Pak Kalau kita Pake Paper mode Berarti itu Kita harus Ada jaringan Atau tidak ada Jaringan Pak Kalau pake Metode paper mode Kuisisnya Kalau paper mode Berarti Bapak Ibu Yang aktif Dipunyanya guru Ya Yang aktif Dipunyanya guru Ya Ya Kalau Perlu jaringan Yang perlu Jaringan ya Ya yang perlu Jaringan Jadi yang aktif Di Akunya guru Seperti Ya Soalnya saya sekarang Ini kan ngajar SD Berarti metode Yang harus saya gunakan Kan Kalau tidak mau Pake paper mode Ya Pak Betul Jadi Ada pilihan tadi Ada tiga ya Kalau kita semuanya Bagus Sesuai dengan Rencana Ya berarti Menggunakan online Kan seperti itu Tapi kalau memang Skenarionya Ibu tadi Cumannya guru aja Anak tidak bawa HP Biasanya kan Sekolah mempunyai Kebijakan nih Tidak boleh bawa HP Jadi Nanti apa namanya Ya berarti gurunya Menggunakan paper mode Oh gurunya pun Kayaknya Tidak memungkinkan Di kelas Menggunakan Apa namanya Menggunakan Yang online Itu berarti Nanti ibu tinggal Ini ya Pakai woksit ya Pakai woksit ya Pakai woksit Makasih Keb Penjelasannya Keb Terima kasih Oke Terima kasih Waalaikumsalam Bu Dara Baik satu pertanyaan lagi Untuk Pak Usman Usman Silahkan Pak Usman Eh sorry kok Pak Usman Sorry-sari Minta Sepertinya sudah tidak ada Pertanyaan Pak Usman Oke Jadi Pak Windi Tadi beberapa refresh Jadi aku tidak sopan Bapak Ibu ya Jadi Bapak Ibu mungkin Sinyal ya Sinyal Jadi silahkan nanti Bapak Ibu Mengikuti langkah-langkah Yang seperti tadi Yang saya sampaikan Kemudian Bapak Ibu Nanti di Di refresh ya Nah Bapak Ibu Yang link referral tadi Yang Bapak Ibu Dikasihkan Nanti Bapak Ibu Dilihat Dilihat di situ Jadi dia akan mempunyai progres Ada dua siswa Nanti akan terakumulasi Terus Seperti itu Bapak Ibu Ini nanti silahkan dicoba Kemudian Nanti Bapak Ibu Kalau memang Masih ada Kendala ya Ditanyakan Tidak ada pertanyaan lagi ya Pak Windi ya Tidak ada Untuk Link daftar hadir Sudah selesai Pak Windi Oke Baik Bapak Ibu Ya Mohon izin Share screen saya Cap Oke Baik Bapak Ibu Sudah tampilkan layar saya tentang informasi penting Sudah ya Oke Baik Bapak Ibu Sebelum kegiatan berakhir Saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu semuanya Bagi Bapak Ibu yang di Google Meet Maupun yang di Youtube Ya yang pertama Ya yang pertama Pasti Oke Jadi mungkin Pak Windi ini ya Kayaknya kendala Jadi silakan Bapak Ibu ya Itu Bagi yang Belum masuk grup ya Bapak Ibu Jadi silakan ketik SID Garis miring Belajar ID Capri Ini daftar hadirnya Bapak Ibu ya SID Garis miring 225 KF Ya Jadi Sekali lagi Bapak Ibu Bagi yang belum masuk grup ya Mungkin terlewatan pada waktu Bapak Ibu registrasi Silakan Masuk ke grup Ya Kemudian Daftar hadir ini ya Bapak Ibu ya SID Oke Itu ya Bapak Ibu Nanti Jadi Sekali lagi yang belum Akun super nih Kayaknya masih banyak yang penasaran Dan Alhamdulillah Banyak yang sudah berhasil Bapak Ibu ya Jadi yang berhasil sudah banyak Mudah-mudahan nanti Yang lain juga menyusul ya Karena Bapak Ibu nanti bisa berselancar Terhadir hari kesatuan Bentar Oke Baik Sorry Pak Semadi terlempar Iya Tapi sudah ada yang ngopi di Di kolom chat ya Ininya ya Untuk Bapak Ibu Ada ya Oke Sudah Jadi Bapak Ibu Kita Akhiri ya Pak Windy Ada lagi Pak Windy Yang informasi ingin disampaikan Cukup Itu saja Pastikan masuk di WH Group Nanti informasi akan dilanjutkan Di WH Group Ya Oke Bapak Ibu ya Nanti Bapak Ibu yang Oke Makasih Pak Windy Bapak Ibu nanti yang Mungkin di tengah-tengah tadi ya Lampat masuk Silahkan dilihat Rekotanya lagi Bapak Ibu Kemudian Ditunggu nih Bapak Ibu ya Kabar baiknya Bisa jadi akun super ya Karena saya tadi lihat Di kolom chat Sudah banyak yang belum berhasil Silahkan Bapak Ibu Nanti Mungkin di-share lagi ya Nanti Apa Yang sudah berhasil pun Silahkan Di-share di kolom chat ya Biar nanti Bisa saling membantu Bapak Ibu Karena Bapak Ibu Mengerjakan soal Yang ngasih referral Bapak Ibu Nanti menjadi super Bapak Ibu ya Yang referral Dia meng-share Apa Link referralnya Dia akan bertambah Nah seperti itu Bapak Ibu Akumulasinya Jadi Bapak Ibu Nggak saya khawatir Kalau 30 hari Ada 12 siswa Bapak Ibu Selesai Satu tahun ya Pak Windy Iya Gitu ya Bapak Ibu Oke Terima kasih banyak Bapak Ibu ya Untuk pertemuan Di hari pertama ini Kita masih ada Dua pertemuan lagi Bapak Ibu Jadi mudah-mudahan Apa yang Kami Sampaikan Bapak Ibu Ya Kegiatan ini ya Ada kesalahan teknis Dan sebagainya Kami mohon maaf Bapak Ibu ya Dari awal Tetapi Hal Tersebut Bapak Ibu ya Dengan adanya Semangat Bapak Ibu Kut belajar Alhamdulillah Kegiatan Lancar Terima kasih ya Ini Bapak Ibu Dari Sabang sampai Merauke Di Indonesia bagian Timur ya Bagian tengah Ini sudah Sudah Menjelang petang nih Pak Windy Kalau bagian barat Masih Setengah lima kurang ya Di bagian timur Itu sudah Menjelang petang Oke Kalau untuk Link daftar hadis Sudah di share Di kolom chat Bapak Ibu Silahkan Mengisi ya Dabar hadir Kemudian yang belum Masuk grup ya Bapak Ibu mungkin Yang ada di Youtube Atau yang ada di Jimmy Silahkan Masuk di Grup Bapak Ibu ya Grup memang ada Tiga Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Tidak usah masuk semua ya Artinya siapa yang belum Biar Bisa masuk Bapak Ibu Karena peserta itu 2 ribu lebih ya Pak Windy Ada berapa Pak Windy Ya 2 ribu lebih Jadi dimohon Bapak Ibu Yang sudah di Grup 1 ya Isi skipri 1 ya Gak usah Menambah lagi Di grup kedua Dan ketiga Isi informasinya Insya Allah nanti sama Bapak Ibu ya Tidak beda Oke itu aja Bapak Ibu semua Nanti yang Mungkin Atau link Nanti akan Coba saya share Kemudian Mungkin nanti kolom Chat di WA Kita buka ya Pak Windy ya Tapi berbatas waktu ya Untuk ini Bapak Ibu Silahkan berinteraksi Kenapa berbatas waktu Biar Bapak Ibu Tidak merasa terganggu Jadi mungkin nanti Dari jam Setengah 5 Sampai jam 7 Bapak Ibu ya Silahkan Apa namanya Bapak Ibu Berinteraksi Kira-kira disitu Siapa yang sudah Jadi super Boleh meng-share linknya Sebebas Silahkan Bapak Ibu Tapi yang penting Bapak Ibu Apapun yang Bapak Ibu Diskusikan terkait dengan Kegiatan ini Jangan kegiatan yang lain Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Mungkin memposting yang lain Mohon maaf Bapak Ibu Mungkin Bapak Ibu Nanti Tidak di grup itu lagi Bapak Ibu Jadi Kami mau kerjasamanya Waktu-waktu dibuka Link WA Biar bisa Bapak Ibu Berinteraksi Karena ingat Bapak Ibu Di grup itu Ada seribu Ya Teman-teman Bapak Ibu guru Yang ada di grup Jadi Kalau terkait dengan Materi pelatihan Mungkin tidak terganggu Bapak Ibu Gitu aja ya Bapak Ibu semua Setelah Kita tutup Di link jimit ini Nanti insya Allah Akan kami buka Untuk Bapak Ibu Berinteraksi dengan Teman-teman guru Lainnya Itu aja Bapak Ibu Terakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sore Selamat istirahat Untuk Bapak Ibu semua Selamat sore Bapak Ibu semuanya Sampai jumpa Besok lagi Selamat Beristirahat Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa